Orang tuanya dan akhirnya menjelaskan bahwa betul korban ini telah dilakukan, telah dicaburi oleh si tersangka dan memang sudah beberapa kali dilakukan pencabulan ini, terutama ketika pada saat si korban selesai membeli dagangan dari si tersangka karena tersangka ini memang adalah penjual, penjual mitelor dan juga batagor keliling di daerah sekitar rumah korban dan setelah ditanya-tanya, ternyata perlakuan cabul ini diterima oleh si korban sejak korban TK yaitu terpatnya pada tahun 2022, jadi sudah berjalan cukup lama dan setelah itu akhirnya, orang dua korban, ayahnya MF, langsung mencari si tersangka dan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh beberapa warga dan dibawa ke Mere Desa dan selanjutnya, kami dari pihak kepolisian Pors Mudamayu mendatangi lokasi di Mere Desa dan selanjutnya kita membawa tersangka ke Pors Mudamayu selanjutnya setelah itu, kami melakukan penyitakan terhadap barang bukti yang diantaranya kaos atau pakaian yang digunakan oleh korban dan juga termasuk oleh tersangka dan juga melakukan pemberisan kepada tersangka dari hasil keterangan yang kami peroleh dari tersangka ternyata tersangka mengakui bahwa perbuatan cabul ini tidak hanya dilakukan terhadap korban F tetapi juga dilakukan terhadap anak-anak lainnya saat ini tersangka mengakui bahwa tersangka melakukan kepada 10 korban, anak lainnya ini tas kasih kita telusuri setelah kita pulang pemerisaan, tersangka pun mengakui bahwa memang memiliki ketertanikan terhadap anak jadi begitu pada saat dia melihat anak, terutama anak perempuan akhirnya dia mulai berpikir untuk melakukan tindak-tindak pencabulan itu keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat dilakukan pemerisaan dan saat ini kami sudah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana kami masih menelusuri 10 orang korban lainnya dan oleh karena itu kami berharap bagi orang tua yang mungkin berima laporan dari anaknya telah menjadi korban pecah bulan agar segera melapor jangan lupa like, subscribe, dan share ya